Assalamualaikum ketemu lagi di Anapayet di video kali ini saya akan memasang payet yang berupa mutiara dan ada juga payet bambu di gaun yang polos bahan-bahan yang saya gunakan ada payet bambu yang seperti ini saya juga menggunakan batu permata yang ukuran kecil ada juga piringan yang berbentuk bunga serta batu permata yang berbentuk daun disini saya menggunakan 3 macam mutiara yang pertama mutiara metalik berwarna orange ataupun bata berukuran 4 mili saya juga menggunakan mutiara sintetis renteng berukuran 4 mili dan juga mutiara berukuran 6 mili oke berikut saya praktekkan ya tutorialnya berhubung ini saya menggunakan mutiara saya tidak menggunakan jarum yang ukuran terlalu kecil yang biasanya saya gunakan untuk payet yang berbentuk batang ataupun pasir nah begini ya caranya pertama saya membuat patokan mutiara yang berukuran 6 meter disini saya seperti biasa menjaitnya sebanyak 2 kali biar tidak mudah copot seperti ini ya teman-teman menjaitnya itu pas di barisat di ini disambungan antara kerah dan baju bagian badan selanjutnya saya memasangkan payet bambu nah seperti ini tepat disininya agar payetnya itu hasilnya tidak kepanjangan maupun kependekan saya membuatnya seperti ini saya ukur seperti ini nah seperti ini baru saya masukkan jarumnya seperti ini ya saya membuatnya sebanyak 2 kali 2 baris bambu seperti ini dari bagian tengah saya membuat menjaitkan bat payet bambu ke arah atas seperti ini ya saya tidak menjaitnya sampai ke atas karena disitu akan saya jaitkan mutiara seperti ini saya ulang 2 kali untuk bagian bawahnya seperti ini seperti ini ya teman-teman nah 2 baris lalu disininya saya ulang kembali menjaitkan mutiara mutiara yang berukuran 6 mili seperti ini begitu selanjutnya saya lakukan secara berulang-ulang nah seperti ini ya teman-teman untuk mempersikir waktu saya hanya memberi contohnya segini aja lalu untuk bagian bawahnya ini saya menambahkan mutiara 2 kombinasi mutiara metalik dan juga mutiara sintetis nah seperti ini nah ini yang sebelah yang bagian sini saya jahitnya melintang seperti ini 2 kali ya teman-teman seperti ini lalu bagian bawahnya saya juga menambahkan mutiara metalik yang berukuran 4 mili seperti ini jangan lupa setelah menjahit itu kita simpul sebanyak 2 atau 3 kali biar kejahitannya tidak mudah putus begitu juga di sebelah sininya saya menjahitkan mutiara nya kembali seperti ini untuk mempersingkat untuk mempersingkat waktu saya menjahitnya 1 kali aja nanti untuk teman-teman langkah baiknya itu menjahitnya itu 2 kali biar mutiara nya itu tidak mudah copot kira seperti ini saya simpul untuk di bagian ini di bagian tengahnya antara kumpulan mutiara dan kumpulan mutiara yang 4 ini saya menambahkan batu berbentuk permata yang seperti ini di tengah-tengahnya saya menambahkan batu berbentuk permata batu ini agak sedikit susah menjahitnya jadi diusahakan kita menjahitnya itu berulang kali biar tidak mudah copot di bagian bawah mutiara ini saya menambahkan batu ini kan ini warna bata jadi disini saya mengkombinasikan ada bata ada berwarna orange juga batunya ada warna orange nah seperti ini seperti ini ya teman-teman ini untuk pahit yang seperti ini bisa digunakan untuk di bagian tangan dada maupun pinggang dimana cocok seperti ini disini semua bahan sudah saya pakai yang belum itu bagian piring saya masukkan ke bagian ini di bagian tengahnya saya saya menggunakan mutiara yang ukurannya sebenarnya disini lebih bagusnya ukuran yang lebih kecil ukurannya ukuran 1 mili 2 mili berhubung yang 2 milinya ini saya tidak taruh disini saya menggunakan yang 4 mili nah seperti ini bisa juga seperti ini hanya digini dimasukkan terus disimpul kembali oke teman-teman untuk mempersingkat waktu saya akan tunjukkan hasil akhirnya ini ini tadi yang saya buat tutorialnya hasil akhirnya seperti ini kelihatan bagus dia kelihatan simple tapi mewah nah seperti ini nah seperti ini hasilnya nanti kalian bisa lihat tampilan akhirnya keseluruhan dan hasil akhirnya ini saya menghirkannya di bagian leher dan juga saya menambahkan bentuk yang seperti ini untuk di bagian tangannya di bagian tangannya nah bagian teman yang penasaran di gaun ini saya menggunakan bahan armani untuk bagian tangannya saya menggunakan bahan seruti seperti ini saya menggunakan seruti kebetulan kebaya yang saya pakai ini kebaya saya sendiri sekian dulu tutorial dari saya terima kasih